Halo semuanya, selamat datang di kisah unik olahraga. Pada hari ini, kita akan membahas tentang 5 fakta seputar atlet poliduduk tertinggi di dunia, Morteza Merzat. Baiklah, langsung saja kita mulai. 5 Fakta Tentang Morteza Merzat Nomor 5 Atlet Disabilitas Tertinggi Sepanjang Masa Dengan tinggi 246 cm, Morteza Merzat merupakan atlet disabilitas atau atlet paralimpik tertinggi sepanjang masa. Morteza sendiri merupakan seorang atlet poliduduk, yaitu olahraga poli yang dilakukan sambil duduk. Selama ini, Morteza telah beberapa kali membela tim nasional poliduduk Iran di berbagai kejuaraan internasional, seperti Paralympic Games 2016, ASEAN Paragames 2018, dan lain sebagainya. Nomor 4 Manusia Tertinggi Kedua di Dunia Bukan hanya seorang atlet disabilitas tertinggi sepanjang masa, Morteza yang memiliki tinggi lebih dari 8 kaki ini rupanya juga merupakan manusia tertinggi kedua di dunia. Ia hanya lebih pendek 5 cm dari manusia tertinggi pertama saat ini, yaitu Sultan Kosen yang memiliki tinggi 251 cm. Sebenarnya, saat ini ada dua orang yang memiliki tinggi badan yang sama persis dengan Morteza. Mereka adalah Brahim Takiyoullah yang berasal dari Moroko, dan Dharmendra Pratapsing yang berasal dari India. Dari tiga orang yang memiliki tinggi 246 cm ini, hanya Morteza lah yang menjadi seorang atlet profesional. Nomor 3 Penyebab Ia Memiliki Badan Tinggi Tinggi Morteza yang menjulang rupanya disebabkan karena suatu penyakit langka yang bernama Akromegali. Penyakit ini menyebabkan seorang manusia memiliki pertumbuhan yang berlebihan. Gejala dari penyakit ini beragam. Mulai dari tangan dan kaki yang membesar, Suara yang menjadi semakin dalam, Telinga dan hidung yang membesar, Dan lain sebagainya. Contoh beberapa orang terkenal yang memiliki penyakit Akromegali ini, Antara lain adalah seperti orang tertinggi di dunia, Sultan Kosen, Pegulat terkenal, Andre the Giant, Pegulat WWE, Big Show, Dan lain sebagainya. Nomor 2 Jatuh dari Sepeda Mungkin kalian bertanya-tanya, Kenapa sih Morteza ini ikut voli duduk? Padahal kan, Dia memiliki tinggi yang amat menjulang. Jawaban singkatnya adalah karena ia memiliki kelainan pada kakinya, Yang menyebabkannya sulit untuk berjalan. Kelainan ini disebabkan karena suatu kecelakaan yang menimpannya saat ia masih remaja. Pada saat usia 15 tahun, Morteza mengalami kecelakaan sepeda, Yang menyebabkan tulang panggulnya patah. Akibat insiden ini, Kaki kanannya pun mengalami gangguan dan berhenti bertambah panjang. Saat ini, Kaki kanannya lebih pendek 6 inci atau sekitar 18 cm dari kaki kirinya. Hal inilah yang menyebabkan Morteza kesulitan untuk melakukan aktivitas sehari-hari, Termasuk berjalan. Nomor 1 Pernah datang ke Indonesia Siapa yang sangka, Bahwa manusia tertinggi di Iran ini pernah datang ke Indonesia? Morteza datang ke Indonesia pada tahun 2018 yang lalu, Tepatnya saat ajang ASEAN Paragames 2018. Di olahraga voli duduk ASEAN Paragames 2018 tersebut, Morteza dan timnya berhasil mendapatkan medali emas, Usai mengalahkan China di final 3-0. Baiklah, Itulah tadi 5 fakta seputar atlet voli duduk tertinggi sepanjang masa, Morteza Merzat. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton, Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton, Terima kasih telah menonton, selamat menikmati